Alasan gue ganti iPhone, ini salah satunya. Hei, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, belum lama ini tuh gue beralih dari operating system Android ke iPhone yang ngebuat banyak temen-temen gue bertanya-tanya. Secara gue pake operating system Android itu tuh udah lumayan lama banget dan yang pertama kali gue pake, kalau gue gak salah inget adalah Froyo. Gue emang belum share secara terang-terangan di video YouTube gue, tapi sekarang gue menggunakan iPhone 12 mini sebagai daily driver gue. Sebenernya banyak alasan yang membuat gue beralih kepercayaan dari operating system Android ke iOS dan salah satunya akan gue share di video ini. Penasaran? Sebelum itu gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, inilah dia Hidden Features yang ada di keyboard iPhone. Oke, yang paling pertama dan paling krusial buat gue adalah Spacebar Cursor. Buat kalian para pengguna smartphone kecil, kalian pasti paham banget gimana rasanya atau gimana susahnya buat ngetik di layar sekecil ini dengan jempol yang segede gaban. Hasilnya ya, tulisan gue banyak yang typo. Nah, dan yang paling stressful lagi adalah gue harus navigasi ke tengah-tengah tulisan yang typo itu untuk ngebenerinya. Yang lagi-lagi memakai jempol gue yang segede gaban ini. Nah, tapi hal ini udah gak jadi masalah lagi buat gue karena di keyboard-nya iPhone, dia mendedikasikan Spacebar-nya sebagai trackpad untuk navigasi kursor yang ada di chat kalian. Udah deh, segampang itu sekarang ngebenerin typo di iPhone. Malah bikin gue jadi pengen typo terus. Oke, yang kedua adalah swipe type. Hal ini mungkin bukan update-an terbaru dan Android pun juga mempunyai fitur yang serupa. Tapi for some reason, dan juga karena personalization keyboard di Apple itu jauh lebih baik, jadi rasanya fitur ini lebih maksimal aja. Dia bahkan bisa mendeteksi kata-kata yang sering gue ketik kayak misalkan ketawa ini. Mantep. Berikutnya adalah one hand keyboard. Iya, oke. Gue tau iPhone gue udah mini dan layarnya udah kecil. Tapi berkat jari-jari gue yang pendek dan bantet ini, ngetik di sebuah iPhone 12 mini itu masih menjadi struggle tersendiri buat gue. Apalagi di saat gue harus ngetik pake satu tangan doang. Nah, fitur ini ngebantu gue banget karena gue bisa memperkecil ukuran keyboard-nya dan bikin dia mepet ke kanan untuk mempermudah gue ngetik. Buat yang kidal, jangan khawatir. Karena keyboard-nya juga bisa dibikin mepet kiri. Aman. Berikutnya adalah three fingers gesture. Oke, fitur ini comes handy kalau misalkan kalian udah ngetik cat panjang lebar buat jelasin ke pasangan kalian yang nanya kamu kenapa, tapi akhirnya kamu memutuskan buat, yaudah gue mau hapus aja semua catnya. Dan biasanya yang orang-orang lakukan adalah highlight semua tulisannya, lalu pencet delete button. Gak usah ribet-ribet, kalian cukup pake tiga jari kalian dan geser layarnya ke kiri, itu akan otomatis hapus semua cat yang udah kalian ketik. Terus kalian tinggal pake swipe type dan bilang, aku gak apa-apa. Yang terakhir yang juga merupakan favorit gue adalah translation replacement. Fitur ini cocok banget buat kalian-kalian yang punya pacar bule, tapi kalian sendiri gak bisa bahasa Inggris. Fitur ini akan secara otomatis mentranslate kata-kata atau kalimat yang udah kalian ketik dalam sebuah bahasa. Misalnya kalian udah ketik kayak gini, tapi kalian gak tau bahasa Inggrisnya apa. Kalian cukup tap tulisannya atau kalimatnya itu tiga kali untuk nge-highlight semua yang udah kalian ketik, lalu klik translate. Dia akan secara otomatis untuk nge-translate semua ketikan kalian, habis itu kalian tinggal klik replace. Oke, itu tadi adalah lima fitur tersembunyi dari keyboard di iPhone yang kepake banget pada saat situasi-situasi genting. Sebenernya masih banyak hidden features yang ada di keyboard si Apple iPhone ini. Nah, buat kalian yang pengen part 2-nya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini, dan buat temen-temen yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video. Adito out, see you on the next video. Adito out, see you on the next video.